Baik video kali ini kita akan review bagaimana hasil dari pembuatan kandang minimalis dan juga estetis ya dari bambu bekas kemarin setelah beberapa hari saya buat deto karena memang pembuatannya itu saya santai aja dan tidak terburu-buru jadi kita saat ini akan review hasilnya jadi setiap bagian pojok kita ikan dengan kawat ya agar kuat karena memang salah satu alasannya kenapa pakai seperti ini untuk penyimpanannya ya misalkan kita mau menyimpan korong ini jadi kita tinggal buka kawatnya juga kita bisa butuh tempat yang tidak terlalu banyak jadi cukup minimalis ya dan juga simple nah ini untuk ayam hias ya makanya kita buat agak renggang gitu jadi ayam di dalam itu kelihatan lebih menarik dan untuk bagian pintu ya kita menggunakan pintu yang sederhana juga kita bisa bongkar pasang gitu jadi kalau kita mau ngambil layamnya kita tinggal buka dan untuk mengembalikannya juga pun mudah kita tinggal masukkan yang atas kemudian tinggal kita rapikan yang di bawah itu cukup mudah dan simple ya tentunya teman-teman bagi kalian yang ingin mencoba silahkan dan bagi kalian masih belum paham nanti kita bisa sharing di kolom komentar ya atau kita buat video lanjutan untuk bagian atas itu jaraknya 20 ya 20 cm dan untuk bagian sisi yang lain itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya jadi teman-teman yang belum nonton video sebelumnya silahkan tonton terlebih dahulu agar mudah untuk membuatnya atau menirunya dan kita juga siapkan tempat makan dan juga tempat minum agar ayam sesuai ya sesuai dengan tinggi ayam yang di dalam ini untuk pejantan tua yang kami beri nama idola bagi kalian yang mau pesan anakan silahkan cek whatsapp kami atau media sosial resmi kami ya salam dari rumah yasfam semuanya madura terima kasih sudah menonton sampai akhir semoga bermanfaat terima kasih terima kasih selamat menonton!